Intro Di Istitut Teologi 10 November salah satu pengalaman penelitian beliau saya bisa sebutkan tiga diantaranya yang terbaru dan terakhir tahun 2012 adalah kajian gubah tampang candi Jawa Timur kasus candi pari Gunung Gangsir tahun 2012 kajian tektonika konstruksi dalam kearifan lokal terhadap budaya dan sumber daya alam setempat tahun 2013 observasi dan dokumentasi pembangunan kembali Lobo di Ngatatoro jadi ini adalah CV dari Pak Yosef Riotomo yang terakhir adalah Muhammad Nanda Widiarta beliau menamatkan pendidikan Bachelor of Art nya di University of Oklahoma tahun 2001 kemudian Master of MA nya di Architecture Association of London ini Master of Architecture of Art Art ya Master of Art nya di Architecture Association of London tahun 2003 di bidang Histories and Theory of Architecture dari tahun 2010 sampai sekarang adalah lecture di Departemen Arsitektur dari Universitas Indonesia publikasinya publikasinya yang berbahasa Indonesia itu adalah tahun 2007 mencari asitektur sebuah bangsa kemudian tahun 2008 rumah silaban dalam rangkaian kegiatan MAIN Indonesia kemudian juga tahun 2011 ada kegiatan tegang bentang 100 tahun perspektif asitektural di Indonesia kemudian aktivitas yang masih terkait dengan kegiatannya sebagai dosen adalah beliau adalah member of steering committee dari 2011 Our Living Heritage pada konferensi konferensi internasional MAN di Seoul kemudian ada chief editor dari jurnal Air Mas Asri Insight dari tahun 2015 sampai sekarang kemudian juga beliau adalah kurator dari Badan Ekonomi Kreatif tahun 2016 sampai sekarang bulan Agustus itu gambaran singkat dari dari kurikulum VT para narasumber saya mulai dari dari keempat presenter ini Mas Anas Sidayat akan memaparkan yang pertama kali judulnya tentang sengatan jaman asitektur jengki untuk mempersingkat waktu silakan Mas Anas memaparkan paparannya kepada audiens terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Mas Cahyo jadi disini saya sebenarnya tidak membahas arsitektur jengki dari sisi arsitekturnya jadi saya malah lebih bergerak di sekitaran jengki bahkan ke masa-masa ketika arsitektur jengki itu muncul karena arsitektur itu tidak akan muncul tanpa ada dukungan sebuah jaman atau sebuah masyarakat yang istilahnya mendukung munculnya arsitektur itu maka disini saya membuat judul gogatan jaman atau arsitektur jadi kalau kita bicara arsitektur jengki tahun 1950 hingga 1960-an ada yang extend sampai 70-an jadi jaman jaman atau arsitektur itu ya sesuatu yang saling saling mendukung sehingga jaman itu ya ada kemungkinan nanti disebut arsitektur jengki atau jaman jengki next dan mengapa kita kembali ke tahun 50-an atau 60-an itu saya kira kita juga melihat ke masa sekarang juga jadi jaman kini ini kalau dalam bahasa latin ini disebut hok hik et nuns jadi ini disini dan sekarang kalau di cerita pewayangan itu ada yang menyebut zaman sekarang itu zaman kali yuga jadi zaman ketika orang baik itu tinggal 25% dan yang tidak atau kurang baik itu 75% jadi kalau kita lihat sekarang heboh politik yang demikian sampai cenderung kasar dan penuh intrik ya mungkin itu zaman kali yuga atau di agama pun juga gitu ada yang lagi ngetrend sekarang kan Dimas Kanjeng itu ya mungkin masuk zaman kali yuga birokrasi juga dan arsitektur pun pada awalnya saya ya menganggap karena saya bukan arsitek juga saya menganggapnya perkembangannya ya baik-baik saja tapi ketika saya berdiskusi dengan teman-teman saya arsitek salah satunya Pak Aris Unargo jadi sampai dia pernah bilang arsitek itu yang mau diapain sih ya mungkin memang arsitektur juga masuk kali yuga next ini kondisi-kondisi tahun 50 sampai 65 ini dari bukunya Jennifer Lindsay yang judulnya Heirs to World Culture Being Indonesian tahun 1950 sampai 1965 jadi kondisi-kondisinya itu ada 9 item ada dekolonisasi lalu ada federalism itu zunitarism jadi federal menjadi negeri kesatuan lalu ada regional konflik lalu ada demokrasi konstitusional ada faksi-faksi politik ada pemerintahan yang fotokratik lalu ada hubungan internasional kemudian kemunduran ekonomi sampai intervensi perang dingin next jadi zaman itu zaman yang hirup pikuk tetapi sepertinya masih dirindukan jadi mungkin bisa disebut juga zaman jenggi jadi kalau dari sisi politik misalnya orang selalu menganggap masa itu justru secara politik itu lebih dewasa dibanding zaman sekarang pemilu 55 dianggap pemilu yang paling bagus di kebudayaan juga gitu di olahraga juga gitu jadi kesebelasan nasional zaman itu masih dibanggakan ketika Malawi Sailan jadi keeper yang menahan Uni Soviet kosong-kosong sampai babak pertama lalu dalam pertahanan juga gitu jadi termasuk negara yang disegani Indonesia meskipun dalam ekonomi menurun kemudian arsitekturnya yang ya yang sekarang mulai kita pulik lagi next jadi ini sebuah puisi yang saya temukan di internet jadi puisinya Toto Sudarto Bakhtiar judulnya Riwayat jadi di puisi ini dia menceritakan tentang sebuah kapal yang kapitan atau nakodanya itu pingsan bersimbah darah sedangkan kelasinya itu hanya tarik tali dan pukul tifa sambil bernyanyi-nyanyi jadi sebenarnya sebenarnya ini sebuah refleksi jaman itu jadi ketika kapitan itu mungkin bisa diartikan sebagai Belanda itu yang sudah pergi sedangkan ini klasi itu yang naik pangkat menjadi kapitan dan itu terjadi di semua lapangannya mulai politik budaya sampai arsitektur jadi jaman itu kalau boleh saya sebut ya jaman Petruk Dadiratu jadi seperti tadi ada juragan style jadi Petruk yang menjadi ratu ya jengki itu sebenarnya Petruk yang jadi ratu di masa itu jadi ketika Petruk menjadi ratu dia punya nama yang agak panjang Prabu Turtawarno Gurnadur Jendral Belgedul Be jadi dari rakyat Selata lalu dia menjadi raja lalu tahun 49 itu ada surat kepercayaan gelanggang yang dibikin oleh para budayawan pada masa itu yang pada saat itu menyatakan bahwa kami tidak ingat kepada melap-lap hasil kebudayaan lama sampai berkilat untuk dibanggakan tapi kami memikirkan suatu penghidupan baru yang sehat jadi di jaman itu ya memang ada sebuah euforia untuk mencipta sesuatu jadi bukan hanya melap-lap tradisi lama hasil dari kebudayaan lama dan arsitektur jengki itu muncul di masa ini jadi meskipun mungkin para anemer itu tidak ikut menandatangani surat kepercayaan gelanggang tapi di masyarakat itu ya kondisinya seperti jadi ingin membuat sesuatu yang baru ini saya kutip dari majalah tempo beberapa saat yang membahas tentang Khairil Anwar jadi Asrol Sani salah satu sastrawan itu mengatakan bahasanya Khairil Anwar itu berbeda dengan bahasa kaum guru jadi dia bikin puisi yang tidak sama dengan puisi yang sebelumnya puisinya balai pustaka atau pujangga baru tapi dia bikin sebuah genre sendiri yang dia buat sendiri yang berbeda dengan bahasa kaum guru kalau saya bawa ke jengki bahasa sektor jengki berbeda dengan bahasa arsitektur kaum guru juga jadi yang saya maksud kaum guru yang hasil dari pendidikan universitas itu jadi ini jengki yang di sumenep itu yang sempat saya kunjungi tahun 2010 kalau enggak salah jadi kalau dihubungkan dengan puisinya kairil anwar ya memang jengki ini binatang jalan dari kumpulannya terbuang jadi setelah sekian tahun baru sekarang itu kita gali lagi dan aku akan lebih tidak peduli aku mau hidup seribu tahun lagi lalu ada juga pendapat bahwa jengki ini juga enggak hanya terjadi di Indonesia atau katakanlah bukan jengki yang mirip-mirip jengki salah satunya mungkin bisa diambil dari teorinya Levi Strauss seorang antropolog jadi kalau di kebudayaan manusia itu tidak ada inces atau kawin sedarah kalau di dalam konteks jengki atau arsitektur juga tidak ada inces pasti ada tukar menukar jadi kalau di dalam apa manusia itu selalu wanita yang dipertukarkan jadi tidak akan kawin sejarah atau satu darah selalu mencari wanita dari kelompok lain untuk dipertukarkan jadi kalau ini yang laki-laki yang segitiga biru yang merah ini yang perempuan jadi mereka mengambil perempuan dari suku lain dan mereka memberikan perempuannya untuk suku yang lain sehingga tukar menukar dan kalau di dalam jengki ini tahun 50-60an itu di Brazil itu ada arsitek namanya Villanova Artigas kalau dilihat ya rasa jengki juga di Brazil zaman itu saya tidak tahu apakah ini gejala global juga seperti kalau di masa lampau ada megalitik itu yang di seluruh dunia mungkin jengki itu kemungkinan ada juga kalau mau dicari di negara-negara yang lain yang terakhir ini penutup bahwa jengki itu sebenarnya bisa menjadi bara bagi kita jadi bara itu bekas api tapi masih ada panasnya jadi kalau dulu Derrida punya teori tentang jejak atau tris itu di tahun 87 dia mengeluarkan buku baru lagi judulnya Sinders atau bara jadi kalau jejak itu kan ya cuma jejaknya aja tapi kalau bara itu sesuatu yang yang masih bisa dihidupkan lagi apinya dan semoga kita bisa menghidupkan lagi jengki tanpa terjebak kepada nostalgia terima kasih terima kasih kepada Mas Anasidayat atas papanannya berikutnya Mas Nanda memaparkan atau ya sebenarnya saya waktu itu sempat email ke sekretariat juga terus ya mungkin keselip ya jadi slide saya enggak ada disini tapi enggak apa-apa saya sebenarnya bukan ahli tentang jengki spesifik karena saya belum pernah riset yang khusus mengenai arsitektur jengki saya hanya bisa bicara tentang suatu hal yang pernah saya dengar dan mungkin beberapa orang juga pernah dengar suatu hari Pak Han awal almarhum pernah ngobrol-ngobrol sama saya kebetulan terus saya lupa juga ya kenapa waktu itu tapi saya melihat tanya tentang arsitektur jengki yang awal awal kan sepanjang saya tahu munculnya pertama kali di kebayoran baru tepatnya di jalan martimbang itu ketika BPM perusahaan minyak masa itu di tahun mungkin 1950 mungkin ya saya lupa ingin membuat perumahan untuk karyawannya Pak Han Pak Han punya teman namanya Pak David Kue waktu itu sedang kuliah dan beliau Pak David Kue sedang magang di satu kantor di Jakarta kantor inilah yang mendapatkan tugas untuk merancang rumah-rumah BPM tersebut di jalan martimbang kemudian sepertinya jadi model untuk karystek rumah jengki untuk seterusnya kantor itu namanya adalah Yop and Spray yang sekarang berubah nama jadi Yodhia Karya yang ada di Cawang sekarang kalau sekarang kalau waktu masih Yop and Spray ada di Cikini tapi kalau sekarang di Cawang tempat Yodhia Karya itu ada di Cawang saya gak tahu apakah Yodhia Karya masih ya karena saya belum pernah riset tentang jengki apakah mereka masih pegang arsipnya atau gimana saya terserang gak tahu jadi sebenarnya kalau mau ada kemungkinan bahwa yang pertama kali menciptakan rumah jengki rumah paling gak ya rumah jengki di Indonesia itu adalah biru Yop and Spray itu kemungkinan dan kalau kita lihat rumahnya itu kan ada yang miring-miring di satu sisinya alasannya sederhana saja talang masalah talang jadi itu cara mereka untuk merapikan talang jadi daripada talangnya kemana-mana gitu ya ya sudah bikin aja sekalian ini tritisan dinding miring talang tinggal ikut jadinya rapi sesederhana itu saja sebenarnya ya sekalian ada masalah teritisan sehingga matahari gak terlalu masuk ke dalam atau apalah sesederhana itu tapi mungkin banyak orang lihat suka kesebar kemana-mana saya pernah lihat satu brosur kebayoran baru yang asli yang memang dari tahun 1950-an dipublikasikan oleh CSW yang mengembangkan kebayoran baru jaman dulu ya foto itu ada rumah martimbang di jalan martimbang rumah-rumah BPM di wheel martimbang yang kemudian jadi model untuk rumah jengki jadi awalnya ada di jalan martimbang terus lama-lama mungkin di tempat-tempat lain di kebayoran baru terus lama-lama orang di luar kebayoran baru bikin juga setelah lihat bendanya atau fotonya atau apa saya kurang jelas kira-kira begitu nah itulah rumah jengki terus mungkin sampai ke Madura tadi ya walaupun terus ada perubahan perubahan modifikasi-modifikasi misalnya ada bagian-bagian yang yang penting tampang keren gitu jadi kalau rumah jengki yang pertama di martimbang itu alasan kenapa kok ada miring-miringnya itu cukup ya kita pakai istilah gini aja rasional nah mungkin kemudian yang berkembang di tempat-tempat lain itu urusannya lain itu lebih pada ya ekspresi diri lah apalah gitu ya urusan-urusan gitu sehingga kadang-kadang ada kemiringan yang yang misalkan tadi yang di Madura itu ya di sementara tadi yang mungkin fungsinya gak jelas gitu kan kalau kita masih mikirnya sangat formal ini fungsinya mungkin gak jelas tapi untuk sebuah ekspresi diri si juragan misalkan itu menjelaskan oh makanya dia bikin kayak gitu dan kemudian ada kanopi-kanopi tadi yang tadi mas Anas lihat contoh yang di Brazil yang seperti jengki ya oleh artigas yang kayak gini-gini itu juga muncul di Indonesia di beberapa tempat misalkan karena ya Pak Han yang di Malang itu apa museum apa sih punya tentara itu itu kan ada bagian yang seperti gitu-gitu juga terus Pak Pak Sigit yang dosen ITS itu yang waktu itu ada pamerannya itu kan di pasar atom ya kalau gak salah ada bagian yang seperti gitu-gitu juga dan itu ada referensinya yang lain misalkan karya Arshtek Meksiko Candela misalkan yang memang tergila-gila dengan bentuk parabolik dan seterusnya itu di masa-masa itu dan dia terkenal di zaman itu terkenal memang jadi ada macam-macam alasan lah kenapa kok Arsitektur Jengki terbentuk satu mungkin orang ngeliat yang di Kabupaten Baru terus suka dua ada ya walaupun mungkin harus informasi gak sederas zaman sekarang ya zaman 50-an 60-an dulu tapi ada lah pasti Arsitek luar negeri terus bawa buku bisa aja jadi ada informasi sedikit yang masuk jadi Arsiteknya datang mungkin dosen atau apa pulang dari mana bawa buku diliatin ke mahasiswanya mahasiswanya kerja buat anemer udah jadi tersebar lah bisa jadi begitu tapi ini harus diverifikasi dan tadi masalah sudah sebut ya bahwa di masa itu ada gaya-gaya Arsitektur yang mirip-mirip Jengki kalau gambarnya gini deh saya mungkin bukan penggemar Wikipedia tapi ada satu entry tentang Arsitektur Jengki loh di Wikipedia dan disitu disebutkan bahwa salah satu kemungkinan walaupun yang nulis saya gak tahu siapa yang nulis tapi yang nulis juga gak berani klaim secara ini ya makanya dia pakai kata kemungkinan kemungkinan salah satu referensinya adalah Arsitektur Googie style di Amerika yang muncul di Hollywood Barat aduh saya lupa Arsiteknya ada namanya itu awal-awalnya salah satu referensi tapi sekali lagi penulis artikel mengatakan kemungkinan karena dia belum bisa membuktikan nah mengenai riset yang sedang dilakukan oleh IAI mungkin ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saya sebenarnya sudah suka juga tadi didengarkan teman-teman yang tadi itu bicara tentang budaya material segala macam sebagai cara arahnya metodenya untuk risetnya itu sudah oke gitu ya lalu ada kemungkinan-kemungkinan lainnya sih ada saya pikir untuk mungkin teori dasar yang diacu atau segala macam ambil contoh begini ini menariknya dalam setting paling tidak konteks 1950-an 60-an kayak melor dikit ke 70-an di beberapa tempat boleh lah gitu ya Arsitektur Jengki ini kan menjadi tebakan saya menjadi satu contoh budaya populer di Indonesia nah sekarang budaya populer itu apa kalau kita mengacu pada Adorno dan Horkheimer kita tahu bahwa budaya populer itu tidak netral bahkan ya karena mereka adalah orang-orang bagian dari masa Frankfurt tentunya mereka akan mengatakan budaya populer itu ada buruknya ada industri budaya yang membuat memproduksi budaya populer terus-menerus yang membuat kita terlena gitu ya bahwa sesuatu yang kita sebut sebagai seni itu harusnya membuat kita mempertanyakan secara kritis kehidupan sehari-hari kita dan seterusnya tapi kalau budaya populer ya bikin orang saya enggak tahu mungkin itu yang bikin orang Amerika milih Trump kemarin saya enggak tahu tapi itulah kritik mungkin kritik terhadap budaya populer yang muncul dari masa Frankfurt perlu dipertimbangkan sebagai salah satu kemungkinan tapi ada tapi-nya lagi ketika orang-orang masa Frankfurt bicara tentang budaya populer itu kan mereka ada konteksnya sendiri ada waktu mereka riset contoh kasusnya dimana gitu kan enggak di Indonesia itu loh Indonesia 1950-an dan 60-an punya konteks sendiri tapi-tapi gini saya terus sedang waktu kami menyusun buku tegang bentang dulu terutama di ketika kita mengurus masa-masa 50-an 60-an kami lupa satu hal yaitu bahwa selain melupakan luar Jakarta dan terusnya kami lupa kami susun seakan-akan arsitektur modern Indonesia di masa itu sangat dibentuk dengan kondisi politik masa itu saja enggak dong gitu mestinya enggak mestinya ada ada faktor-faktor lain memangnya enggak ada budaya populer zaman itu ceritanya banyak di tahun 1950-an dan 60-an yang tanda putih tidak adiluhung tapi menarik misalkan ada bintang film di tahun 50-an yang foto telanjangnya kesebar tanpa izin dia itu ada tahun 50-an saya lupa namanya siapa Nur Nurnaningsih Pak Yosef tahu mungkin sudah lihat itu dia marah-marah waktu foto telanjangnya kemana-mana itu itu 50-an itu kan bagian dari budaya populer itu budaya populer belum juga kondisi ekonomi yang gimana di zaman itu dan seterusnya jadi ada backfaktor yang perlu diperhatikan ketika meriset jengki semua arsitektur jengki adalah produk konteksnya sendiri itu yang jelas jadi mungkin jangan mengulangi kesalahan kami lagi waktu menyusun tegang bintang ya waktu bicara tentang tahun 50-an dan 60-an bahwa seakan-akan faktor politik adalah faktor satu-satunya enggak ya mungkin penting tapi enggak itu aja gitu ambil contoh satu karyanya Pak Han ini bukan jengki sih satu karyanya Pak Han Awal Pak Han Awal itu karyanya yang desainnya sudah jadi namanya Kota Inti 1963 menurut saya kalau itu jadi dibangun itu menarik sekali karya itu cukup besar skalanya tapi yang menarik apa untuk skala sebesar itu yang minta jadi apa yang memberi yang menugaskan itu bukan pemerintah kalau dulu kan umumnya Soekarno 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 ini bukan ini swasta swasta tidak terbangun hanya karena pihak swastanya gagal nego sama pemilik-pemilik tanah itu aja jadi ya yaudah enggak dapat coveringnya gitu kira-kira begitu tapi desainnya sudah jadi bisa dicek di Han Awal & Partners marketnya itu ada tapi dari cerita itu kan mengindikasikan bahwa Soekarno misalkan atau pemerintah masa itu bukan satu-satunya pendorong perkembangan arsitektur modern di Indonesia kan swasta juga jangan lupa bahwa misalkan studinya Yohanes Widodo menunjukkan bahwa beberapa karya yang dibiaya dengan pampasan perang Jepang itu ada syarat gue kasih duit tapi yang bangun Jepang ya kan kontraktornya Hotel Indonesia kontraktornya siapa Wisma Nusantara kontraktornya siapa ya kan kalau enggak percaya gini aja deh dulu ketika kedutaan-kedutaan besar pada pindah kok kedutaan besar Jepang tetap disitu sampai sekarang posisinya ngawasin aset sebenarnya kira-kira begitulah kasarnya jadi sebenarnya ada faktor-faktor lain lalu kemungkinan lain adalah kalau jadi satu kemungkinan tentu dari sisi material culture yang tadi teman-teman yang di sesi satu sudah sebut kemungkinan kedua dilihat tentang budaya populer dengan segala kritisi semuanya mungkin masa Frankfurt jadi acuan yang baik walaupun dengan catatan konteksnya hati-hati loh kita bicara konteks yang beda kemungkinan ketiga adalah oke arsitektur JNK adalah ekspresi ekspresinya siapa mewakili siapa apakah dia mewakili semangat kemerdekaan yang baru didapat atau kayak kasus di Madura adalah ekspresi gue juragan kan gitu kan saya juragan loh bukan petaninya loh gitu kan atau ada yang lain mungkin disini kita saya sebenarnya bicara ini mengacu pada Antonio Gramsci ketika bicara tentang hegemoni tapi tentu saja ada ada satu hal yang yang sebenarnya terlihat dari kasus semunep tadi yaitu se Indonesia Raya itu urusan jengki itu gak bisa diseragamkan urusannya ketika kita bicara tentang orang-orang di kebayoran baru lima puluhan masuk ke rumah jengki atau minta rumah jengki itu ceritanya beda dengan juragan tembako Madura minta rumah jengki ada-ada bedanya nih kemungkinan karena kelasnya lain ada kelas sosial yang bukan kelas sosial yang lain mungkin kelas sosialnya sama-sama mirip-mirip atau bahkan yang di Madura lebih kaya kali gitu ya tapi ada sesuatu yang lain lagi sesuatu yang mungkin Karl Marx waktu bicara tentang kelas sosial kurang menjelaskannya dengan komprehensif kali kira-kira begitu ini mungkin bisa dipertimbangkan juga jadi ada banyak dimensi yang dapat dipertimbangkan saya pikir Mas Yahya untuk meneruskan riset jengki kerjaan besar makanya cari duit yang banyak Mas untuk risetnya ya itu aja Mas oke terima kasih dalam kita memulai pendokumentasi jengki di Madura itu kawan-kawan riset kurator itu juga melakukan studi literatur tentang artikel yang paling tidak menuliskan tentang jengki salah satu artikel yang yang menuliskan tentang jengki adalah dari ini tulisannya Pak Kemas Ridwan Kurniawan tahun 1999 judulnya adalah identifikasi tipologi dan bentuk asetur jengki di Indonesia melalui kajian sejarah nah dalam sub pemaparan tentang istilah asetur jengki itu disebutkan dua narasumber yang kebetulan ada di depan kita hari ini satu dari Pak Budi Sukada dan satu dari Pak Yosef Priotomo Pak Prosesif Priotomo kalau menurut tulisan ini saya juga keadaan Pak Budi Pak Kemas Ridwan Kurniawan menyebutkan jadi istilah jengki kalau menurut Pak Budi Sukada itu menunjuk kepada istilah jengki yaitu istilah yang ditujukan untuk orang Amerika jadi dugaan yang diceritakan Pak Nanda Widara tadi ada korelasi dengan cerita ini tapi apakah seperti itu kemudian di sisi lain ini kita sedang mencari Pak Yosef artikel Pak Yosef di Surabaya Post tahun 1992 itu belum ketemu terus terang jadi disitu disebutkan bahwa Pak Yosef menulis di Surabaya Post tahun 1992 gitu kan bahwa asil jengki itu muncul tahun 50-an kemudian itu disebutkan bahwa ketika para arsitek Belanda kembali ke negaranya begitu karena nasionalisasi dan sebagainya maka tertinggallah para anemer-anemer yang ini yang anemer ya anemer Pak Yosef anemer itu yang menghidupkanlah gaya jengki ini nah memang ketika teman-teman mencoba untuk melihat artikel-artikel tentang tulisan jengki salah satunya adalah artikelnya Pak Kemas Ridwan Kurniawan ini Pak nah dalam kesempatan ini apakah statement tentang misalkan dari Pak Budi Sukada bahwa jengki itu dari istilah yang ditujung oleh orang Amerika kemudian produk budaya berasal dari Amerika gitu ya bahkan ada sepeda jengki calana jengki dan sebagainya dikaitkan dengan tadi yang dijelaskan oleh Pak Nanda Widiharta tentang kemungkinan-kemungkinan asetur jengki itu berasal gitu ya dari mulai hanya prinsipnya itu adalah efisiensi ya gitu ya atau logis gitu ya tentang talang rapi kemudian berkembang ada juga yang dari kemungkinan dari luar Indonesia gitu bagaimana menurut Pak Budi tentang ini Pak Budi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya lahir tahun 51 di rumah sakit Budi Kemuliaan tahun 56 pindah ke Bayora jadi umur saya sudah 5 tahun ya sudah sudah bisa berbicara bisa berkomunikasi dan menerima informasi jadi waktu kami saya di kebayoran kalau celana yang sekarang kita sebut blue jeans itu itu dulu sebutannya celana jengki sepeda yang biasanya kan kalau perempuan dulu batang yang paling atas sepeda kan konsumsinya segitiga kalau batang atas itu rata itu kan sepeda untuk laki-laki kita kan biasa boncengkan kalau kecil kecil kan kita diboncengkan di batangnya itu tapi kalau dia melengkung itu untuk perempuan kenapa karena perempuan itu memakai rok segini sehingga tidak bisa dia naik sepeda yang ada batang lurus harus melengkung jadi normatifnya begitu kalau lurus itu laki-laki kalau melengkung itu perempuan ada jenis yang lain yaitu miring tidak lurus tidak melengkung tapi miring itu disebut sepeda jengki jadi ya dulu saya terima saja jengki kemudian berkembang lagi perempuan kan pakai rok di sini di kebayaran itu kalau hari minggu beberapa remaja putri itu berani memakai sepeda yang jengki itu lalu pakai kalau sekarang namanya short ya calana pendek itu juga disebut calana jengki tapi untuk perempuan gitu jadi kemudian ketika sudah besar dan mahasiswa orang membicarakan itu terus saya jadi ingat iya kenapa disebut jengki lalu saya ini tersialan saya saja sebetulnya waktu itu kan tidak punya kosa kata kosa kata iyi gitu kan gak ada ya jadinya jengki itu jadi jengki itu jadi jengki terus kemudian kemudian mengapa dikaitkan dengan bangunan yang ada di Paku Buwono itu Mertimbang Paku Buwono mungkin juga karena itu karena itu di luar kebiasaan di luar kebiasaan di luar norma gitu jadi dulu kan kalau bikin bikin bangunan satu lantai ya atapnya begitu potongannya dua lantai ya dua lantai atapnya begitu juga kan tapi ini bagian atas diputer supaya rapi talangnya tapi itu kan di luar kebiasaan jadi kemungkinan besar ketika itu semua yang di luar norma diberi julukan jengki tapi kan betul yang Pak Ananda bilang ada reason gitu ya dari bangunan-bangunan yang kemudian kita sebut sebagai jengki ketika itu ada alasan yang rasional yang diperlihatkan di Madura ini juga ada di Surabaya juga ada di mana-mana menurut saya tidak ada kaitannya dengan yang ada di Paku Buwono mungkin itu ada kaitannya dengan yang diceritakan barusan itu ya ada gonjang-ganjing periodenya memang seakan-akan everything goes semua bisa dilakukan apalagi dikaitkan lagi dengan ditariknya ditariknya semua tenaga ahli dari Belanda sehingga kita terpaksa melakukannya dengan kemampuan kita saat itu ya kalau karena saat itu yang mampu cuma para unnehmer ya sudah mereka cari saja sendiri dari mana dari mana gitu dengan dengan demikian yang kemudian terjadi yang sekarang kita sebut semuanya itu sebagai jengki saya kira ya harus dibuat persetujuan juga ya sampai saat ini yang kalau mendengar aset itu jengki buat saya ya itu yang ada di Paku Buwono dan Martimbang itu jadi yang tadi dikasih lihat di Madura dan di mana-mana di Medan juga di Medan ada yang seperti di Paku Buwono tapi ada juga yang kacau seperti itu ya seperti yang di Madura kan jadi menurut saya kalau buat saya jengki itu yang itu yang masih ada reasoningnya kenapa mereka melakukan itu jadi tidak hanya sekedar ada tekak-tekuk di kanopi digabung dengan apa cap yang miring gitu ya digabung lagi dengan bunder-bunder gitu lubang anginnya kalau yang itu sih kalau yang misalnya yang di Paku Buwono kita sebut rasional alasannya maka yang ada di Madura dan yang contoh-contoh lainnya itu kebalikannya itu irasional sebetulnya menurut saya tapi periodenya memang memungkinkan waktu itu sekarang kita sebut irasional dulu waktu itu tidak irasional buat mereka malah keren itu dan kaitannya kan dengan itu ya status simbol jadi memang hanya orang-orang yang berada saja yang mampu membuat bangunan dengan teknik yang seperti itu karena biayanya juga tidak murah cuma hati-hati jangan semuanya disebut jengki jangan semua yang aneh kemudian disebut jengki sebab misalnya di kota Semarang itu kan ada hotel apotik sputnik sputnik apotik itu juga masih disebut jengki padahal bukan itu arsiteknya kan dia belajarnya di Perancis dan bukan di The Buzard bukan dia belajarnya di akademi akademi seni jadi yang memang seperti itu bangunan itu bagian dari adalah sculpture jadi fungsi belakangan yang penting rupanya dulu harusnya itu jangan dikategorikan sebagai jengki karena memang pendekatannya beda cara sudut pandangnya juga beda akhirnya kan Bung Karno juga saking bencinya pada celana jengki itu kan kemudian bikin rahasia siapa-siapa yang pakai celana jengki digunting sininya bagian bawahnya polisi waktu itu yang bikin rahasia dimana-mana Pak Budi celana jengki itu bawahnya itu kayak istilahnya itu celana pensil atau yang buka itu Pak yang apa jaman dulu blue jeans ya kita kan kalau kita menjahit celana di tukang jahit pasti gombiar besar karena tukang jahitnya masih didikan kalau bikin celana itu harus besar di bawah jeans waktu itu yang paling banyak itu kan yang produknya bukan Levi's malah li itu seperti pensil panjang gitu dan di bawah relatif lebih sempit daripada kalau kita menjahit celana jadi Bung Kano gak suka itu jengki plus ngak ngik ngok terus banyak lah yang gitu ya rambut dulu Bung Kano gak suka itu rambut yang pakai pomat gitu ya yang gitu gituin terus gitu ya gak suka jadi semuanya itu selalu dikaitkan dengan budaya Amerika jadi harus diberantas tapi saya masih kecil jadi saya gak termasuk yang terkena rahasia itu tapi om saya itu kalau berangkat pakai celana jengki ya kiri kanan gitu tengok-tengok gitu begitu ada rahasia cari jalan lain misalnya tapi saya keluarga saya punya sepeda jengki itu karena katanya kalau sepeda jengki itu Pak Tavi mungkin tahu lebih cepat larinya enak gitu jadi bisa dipakai untuk balapan gitu karena lebih lincah belak-belaknya itu karena batangnya miring ke bawah jadi kalau mau belak dalam keadaan cepat itu lebih enak karena dia lebih ringan di bawah miringnya gitu itu Pak kalau gini Pak sekarang juga ada istilah mebel jengki Pak di saat itu apakah juga ada Pak saya masih kecil waktu itu jadi kosa katanya belum sampai ke furniture oke oke baik tapi ya betul ya jadi kalau kita perhatikan pada waktu itu saya masih ada di peninggalan dari warisan dari rumah di Lamando itu memang kakinya itu kalau furniture tidak tegak lurus ini tidak tegak lurus lantai selalu miring gitu tapi apakah itu disebut mebel jengki saya gak tahu karena waktu itu yang saya tahu cuma calana jengki sepeda jengki dan itu amoral amoral tidak sesuai dengan keperibadian Indonesia gitu sama musik ngak ngik ngok itu tidak tidak bermoral karena itu Bung Karno memberi solusi yaitu dansa apa namanya lenso jadi itu Pak dan tahu Pak Yosef pengalamannya mungkin beda lagi karena saya di Jakarta Pak Yosef Surabaya mungkin lain oke berikutnya ini Pak Pak Yosef mungkin sudah punya beberapa catatan tentang tiga Pak Tadina Rasumber yang menyampaikan tentang jengki silahkan Pak Yosef terima kasih Pak Cahyo tiga membicara semua berbicara betul bukan benar tapi betul Pak Nanda dan Pak Anas mencoba untuk memberi gambar konteks dari arsitektur jengki itu apa sementara apa itu dan siapa itu arsitektur jengki telah ditegaskan oleh Pak Budi Sukada dan menurut beliau yang di kebayoran itulah yang jengki itu betul seratus persen betul ngelmu jowo keluar kamu bagus tapi nah tapi-nya ini Pak Budi ini versi Pak Budi yang diikuti oleh demikian banyak mahasiswa ITB angkatan tahun enam puluhan dimana para mahasiswa ITB ini nyeper cari uang uang tambahan sebagai drafter dari para anemer para kontraktor nah apakah kontraktornya ini punya arsitek saya enggak tahu tapi yang pasti si mahasiswa ini jadi drafter dan yang digambar bangunan jengki salah satunya adalah almarhum dosen saya yang sudah almarhum waktu itu saya sempat nanya yang dimaksud yang bangunan jengki itu yang mana Pak ya kayak di Jakarta itu wah itu terlalu sopan terlalu bagus yang kayak apa nah yang kayak di Meduro itu Pak sehingga sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Budi itu betul jengki tapi jengki jengki sopan saya sebut gitu atau jengki priayi jengki akademik jengki betul sementara yang dipraktekan oleh mahasiswa arsitektur ITB itu saya beri sebutan sebagai jengki uraan atau jengki kampungan terserah lah pokoknya di luar jalur tetapi menariknya adalah saya 3 tahun lebih tua dari Pak Budi sehingga pengalaman saya dengan jengki juga 3 tahun lebih lama nah saya tinggal di Malang di depan rumah saya ini adalah tukang kayu kemudian sekitar 500 meter dari rumah saya itu adalah seorang anemer yang kemudian menjadi developer jaman itu masih disebut anemer walaupun dia adalah developer dari tukang kayu yang di depan rumah saya saya mendapat informasi loh bikin lemari kok peletat-pletat iki loh si jenengi jengki jadi si tukang kayu itu memberitahu saya ini yang disebut model jengki yang bengkang-bengkong ini karena perabotan yang bengkang-bengkong itu juga banyak diproduksi waktu itu meja dengan kaki yang bengkong kemudian makin kebawah makin kecil seperti celana jengki kalau jengki itu yang merit kecil tapi kalau yang setelah lutut itu kemudian kebawah melebar sampai lebih lebar dari sepatunya pun bisa itu celono napoleon namanya kalau gak salah namanya jadi ada dua macam celana waktu itu aneh yang menjadi developer itu juga membangun rumah-rumah tinggal yang dia sebut sebagai jengki kebetulan sekali setelah peristiwa 30 september 65 kami punya kesempatan untuk sering bertemu dengan tetangga khususnya para lelaki karena saya waktu itu sudah SMA kelas 3 ada kewajiban dari setiap RT dan setiap RW untuk jaga malam nah kebetulan pada saat jaga malam itulah diskusi dialog itu sering kita selenggarakan dan kebetulan ada beberapa kali saya jaga malam bersama sang kontraktor sang unnamedmer yang developer itu sempat saya tanyakan kenapa sih kok bikin model yang kayak begitu kok lucu modelnya eh ngawur maaf bahasa jawa bahasa indonesianya eh kau ngawur itu gak lucu itu nasionalisme apa itu saya nanya kita ini kan lagi musuhan sama londo dulu setelah musuhan sama londo kita juga musuhan sama inggris bermusuhan dengan belanda untuk merebut irian bermusuhan dengan inggris karena kasus malaysia dan kalimantan utara itu nah nasionalisme kita itu kita tunjukkan dengan jangan membuat model yang kayak ada yang kayak punya nya londo ataupun kayaknya punya nya inggris kalau yang di inggris yang model inggris atau model londo itu tegak lurus kita buat mencong kalau atap pelana itu berpuncak di satu titik ya kita tidak ini kan masih bisa kita teruskan kesana kemudian yang bawah sehingga tidak lagi bertemu di satu titik jadi di kalangan arus bawah itulah jengki pak yang oleh pak budi sukada memang betul tidak bisa disebut sebagai jengki karena rasional rasionalnya berbeda dari yang dipunyai oleh masyarakat bawah karena masyarakat bawah juga mempunyai kesempatan dengan jengki ini melakukan eksperimen eksperimen baru membuat dinding kerawang ya ini hobo itu ya jadi beton beton yang dicor yang tapi bermotif roster roster itu di eksperimen kemudian kalau sampai dengan era kolonial yang namanya fondasi yang kemudian diperlihatkan batunya itu sebatas betul-betul setinggi lantai tapi kalau di dalam jengki kurang hebat tinggikan terus sampai langit-langit memang di arsitektur jengki di arsitektur jengki yang arus bawah perhatian utama itu lebih banyak diberikan kepada tampak luar bangunan tampak bagian dalam dari bangunan kurang mendapat perhatian yang khusus sehingga bisa saja terjadi seperti tadi yang dikatakan oleh kelompok sumeneb bagian dalamnya itu kurang lebih seperti rumah-rumah tinggal tradisional madura tidak masalah ini pada pokoknya itu dan anemer tadi juga memberi satu informasi lain kalau bangunannya model londo atau inggris itu rasanya abut berat dan mantep maka yang kita bikin itu tidak boleh begitu harus kelihatan ringan dan ya model-model lah jadi menggunakan bahasa-bahasa rakyat yang seperti itu mudah-mudahan ini memberikan penjelasan bahwa memang benar yang sumeneb itu bukan jengki jikalau kita menggunakan penjelasan jengki yang dibuat oleh Pak Budi Sukada tetapi itu adalah jengki kalau menggunakan penjelasan si anemer malang yang juga adalah developer kalau gitu ada dua jengki kenapa enggak anggaplah bahwa yang jengki satunya itu adalah jengki yang Lincoln Cathedral sementara jengki yang satunya adalah bicycle shed seperti yang diomongkan oleh si Pefner Nicholas Pefner membuat pernyataan Lincoln Cathedral is a piece of architecture bicycle shed is a building gitu aja dan kita terbiasa dengan dipinggirkan karena yang dipinggirkan itu juga sebuah arus tersendiri katanya begitu saya kira itulah penjelasan yang bisa saya berikan tapi oke maaf ada satu tambahan jengki itu tidak hanya ada di Jawa Madura dan DKI Jakarta ternyata tersebar se-Indonesia raya dan sudah ada satu orang yang bukan arsitek bukan orang Indonesia tapi sangat mencintai jengki dan membuat dokumentasi berupa foto-foto foto-foto-foto dari Bandar Aja sampai Papua namanya Tarik Khalil saya gak tahu non-presi sudah terbit gak bukunya belum bukunya saya gak tahu sudah terbit atau belum ada yang mengatakan sudah ada yang mengatakan belum tapi saya diberi ditunjukkan saya ditunjukkan jengki ini jengki atau bukan ini jengki atau bukan ini jengki atau bukan jawaban saya ini jengki Budi Sokada ini jengki Yosef ini jengki Budi ini jengki Yosef lu arsitektur itu boleh beda kok jengki ya menarik sekali jadi memang saya beberapa kali berkomunikasi dengan ini Cak Tarik Halil saya bilang Cak tapi dia juga menjadi exciting dengan studi ini karena kita publis di sosial media walaupun secara visual dia bilang jujur terus terang Madura dia luput Madura dia gak sempat mendokumentasi dan yang dikatakan Pak Yosef benar memang yang tadi saya pahamkan bahwa sejauh ini pemetaan jengki yang sudah terrekam itu ada di 13 provinsi 24 kabupaten kota jadi itu yang secara visual apakah jengki Pak Budi Sukada atau jengki Pak Yosef jadi secara visual seperti itu nah berkaitan dengan ini dengan proses dokumentasi dengan cara kawan-kawan mendokumentasi jengki tadi apa mungkin Pak Budi punya punya apa ya punya pesan pemandangan Pak Budi tentang ini kan kawan-kawan mendokumentasi jengki dari sudut pandang apa culture material culture kemudian sosio antropologi yang didokumentasi tentang juga tentunya arsitektur menurut Pak Budi mungkin ada masukan atau bagaimana tentang ini tadi proses pendokumentasi jengki di Madura saya juga tidak punya pengalaman Pak untuk dokumentasi kenapa saya tidak punya pengalaman jadi saya tidak bisa memberi masukan tapi bahwa ada kemauan untuk mendokumentasi itu sudah bagus bangsa kita kan masih apa ya masih terikat pada apa yang saya bilang budaya lisannya jadi semua itu dihafal gitu lalu katanya menurut si ini menurut si ini tapi buktinya tidak ada biasanya jadi kalau kemudian ada generasi muda yang mulai mengumpulkan data itu bagus sekali cuman bagaimana cara mengumpulkannya saya bukan orang yang berpengalaman mengenai itu mungkin Pak Bapak pernah Mas Anas mungkin ada silakan mungkin biasanya punya pikiran bagi membaca tentang fenomena jengki ini silakan terkait dengan dokumentasi iya kalau saya sih kalau melekatkan studi biasanya saya tarik ke hal-hal lain yang paralel dengan itu jadi kalau misalnya membuat kajian tentang jengki di Madura ya mungkin kalau yang tadi saya jaman jengki saya tarik misalnya ke puisi atau apa ya mungkin bisa digalijuk dari selain yang arsitektur jadi mungkin dalam apa seni misalnya batiknya atau apanya yang mungkin juga di masa itu sehingga jengkinya enggak enggak cuma menjadi jengki yang ya dalam tanda kutip hanya sekedar bangunan itu tapi sesuatu yang ya yang menyatu itu di masa itu yang mungkin menarik juga yang kaitannya dengan pertukaran juga jadi kalau enggak salah yang Madura ini kan karena dia memasok tembakau ke kudus misalnya kalau enggak salah gitu ya mas kudus Surabaya juga ada iya jadi ya mungkin bisa ditarik ke situ juga jadi ketika mereka ke kudus mereka melihat apa sehingga enggak enggak hanya cuma di Madura saja tapi juga ada hubungannya juga karena arsitektur selalu sebuah pertukaran juga jadi mereka mengambil apa dari yang kudus dari Surabaya itu seperti apa sehingga menjadi ya mungkin nanti yang juglo Yosef atau juglo Budi Sukada bisa disintesakan juga ada yang setengah Budi Sukada setengah Yosef dan lain-lain saya enggak tahu demikian mas saya ya oke makasih silahkan Pak sekarang jadi saya itu ada yang bilang begini kalau mau itu ya mengumpulkan apa istilahnya dokumentasi katakan lagi tentukan dulu apa yang ingin kamu cari jadi misalnya titik tolaknya deskripsinya Pak Yosef ada lima ya karena ini kan dokumentasi sejarah jadi mulai dari saat sekarang nih mundur ke belakang sampai bertemu di satu titik dimana kriteria tadi tidak kita temukan lagi nah dalam perjalanan itu pasti kriterianya makin lama makin berkurang karena yang disebut Pak Yosef itu kan sudah yang Madura tadi kan kalau kita mundur terus ke masa silam kemungkinan besar kriterianya berkurang makanya benang-benangnya paling itu dugaan saya nanti satu saat kriteria yang tersisa sebelum kita tidak temukan lagi itu adalah yang ada di Pako Buwono Martimbang itu itu asumsi baru dibuktikan melalui itu tadi dokumentasinya nah terus lokasinya dimana mencarinya tadi kan baru itunya aja ya deskripsinya bagaimana kita menentukan mencarinya dimana nah itu bisa ditarik ke terserah mau ke pendekatan budaya material bisa kependekatan sistem perdagangan bisa berkaitan dengan sistem politik tadi kan banyak tuh caranya bisa macam-macam tinggal mana diantara cara itu yang paling memungkinkan untuk dilakukan lebih dulu disesuaikan dengan anggaran sebab seringkali nanti sekarang kita sudah melakukan misalnya pencarian lokasi berdasarkan jaringan jaring perdagangan misalnya kalau nanti kita lakukan berdasarkan pendekatan yang lain pasti beberapa diantara kasusnya sudah pernah dilakukan berarti bisa dicoret yang ini gak usah lagi begitu terima kasih Pak Budi dan Mas Anas memang setelah setelah kita melakukan perekaman di Madura itu akhirnya dari ceritakan memang bagaimana mereka mendapatkan ide tentang jengki itu kan akhirnya terceritakan bahwa mereka berhubungan dengan pabrikan rokok di Kudus Nojorono Niti Semino dan No Yorono No Yorono Niti Semino nah terus disitulah akhirnya beberapa kawan sudah ke Kudus memang untuk melihat apakah ada inspirasi itu secara visual memang ada tapi memang perlu lebih dalam dan memang yang di Kudus lebih sopan sampai di Madura lebih norak itu yang secara kaitannya ada kemudian ada salah satu pengunjung kemarin juga bicara bahwa beliau dari Temanggung Temanggung juga adalah sentral tembakau dan dia bilang bahwa oh saya sering lihat rumah ini di Temanggung jadi memang ada seperti itu cara juga mendokumentasinya pertanyaan berikutnya sebenarnya juga berkaitan dengan historiografi jengki dalam meletakkan dia dalam sejarah asitektur di Indonesia tapi sudah dibuka tadi oleh Pak Nanda Widiharta bahwa ketika menyusut tegang bentang itu ada yang luput itu sudah berarti memang ada isi di situ berarti kan yang luput itulah yang akan menjadi isian dari jengki kira-kira gitu ya yang mungkin tidak hanya jengki ya tapi entah apa namanya lainnya begitu kalau dari Pak Yosef Pak mengenai gerakannya kawan-kawan ini Pak yang untuk mendokumentasi jengki ini Pak Yosef ada pandangan seperti apa Pak karena memang Madura sebagai awal tapi kita juga paham bahwa akan banyak daerah-daerah yang memiliki jengki yang memang sangat berpotensi untuk kita dokumentasi tentunya dengan ya mungkin dengan bacaan yang bisa berbeda-beda Pak karena memang setiap tempat itu ada sejarah konteks yang berbeda-beda silakan Pak Yosef saya ini amatir di bidang penelitian maupun di bidang keilmuan cuma nasib sial saja karena terlalu rajin jadi pengajar maka kenaikan pangkatnya rutin dan akhirnya jadi guru besar nasib saja nah kalau ditanya seperti yang disampaikan oleh Pak Cahyo dalam hal mendokumentasi saya selama ini melakukan satu hal saja yang tidak pernah saya kesampingkan ya ini di dalam mendokumentasi hendaknya usahakanlah kita berada di ruang dan waktu dari obyek yang kita dokumentasi itu contoh kalau kita meneliti arsitektur Nusantara jangan ngomong ada ruang tamu dan kamar tidur salah total kenapa ruang tamu dan kamar tidur itu tidak ada di arsitektur Nusantara kita tamu itu tidak pernah dipersilahkan masuk ke dalam rumah bisa duduk di emperan atau di teras itu sudah bagus sehingga pada saat mendokumentasi tahun 70-an dimana para sodagar itu berjaya teknologi bahan kesediaan bahan aksesibilitas bahan konstruksi yang dikuasai anemer yang dipunyai itu semua punya peranan di dalam memberikan kelengkapan dari apa yang kita impun kita dokumentasikan apakah itu menjadi benda sejarah atau menjadi data sejarah atau tidak saya tidak pernah mengarah kepada tujuan yang seperti itu niatan saya mendokumentasi semaksimal mungkin bisa saya dokumentasikan silahkan mereka yang menekuni sejarah untuk menempatkannya ini ke dalam sejarah mereka yang menekuni kebudayaan menempatkannya di dalam kebudayaan kalau saya kesana pelakaknya juga kan seperti juga arsitektur nusantara arsitektur jengki maka arsitektur nusantara itu juga menjadi wilayah yang tersisihkan gitu masuk ke dalam bicycle skate itu sehingga kalau mau mendokumentasi bisa dilakukan tapi pada saat dipertanggungjawabkan itu akan mendapat hantaman yang benjut-benjutan bener habis-habisan bener karena bisa-bisa apa yang dilakukan ini semuanya adalah istilah Pak Anas tadi di luar pakem yakni pakem yang Lincoln Cathedral tadi gitu tapi jangan takut lebih baik benjut daripada tidak melakukan hanya hanya ngomong teriak protes tapi tidak berbuat apa-apa kan lebih baik saya berbuat tapi benjut benjut oke ini ada waktu sedikit nah ini saya belum menengar sudah ada dua orang silakan kepada Mbak Mito untuk melakukan pertanyaan satu orang dua ada lagi satu lagi tiga oke tiga dulu cukup ya silakan ya makasih Cahyo selamat sore Bapak-Bapak ini menarik saya jadi terambat untuk pulang saya mau bertanya dan boleh nanggap ya apa yang saya tahu kebetulan yang menarik saya ngamati karena saya suka arsitektur dari kecil dan latar belakang saya namanya Mitu Bapak-Bapak yang belum kenal kalau dua beliau saya sudah kenal lama sampai jauh-jauh di Sumba sama jauh-jauh di Timur Tengah Selatan sama yang itu jadi nah menariknya begini saya dari kecil di Jakarta saya pindah dari Malang saya lahir Malang kecil saya di Jakarta karena kami keluarga langsung tinggal di Hotel Desen yang keren itu Desen Desen kami tinggal disitu beberapa tahun itu ada masa karena ayah saya tentara sejati lawan penjajah jadi kami dapat kesitu pindah itu sama orang-orang jadul saya sekolah di area sangat art deko kolonial di Juanda Santa Maria pokoknya sampai saya terus sepanjang hidup saya betulnya saya ini sangat batavian gitu ya tinggal di pusat terus merembet ke selatan sekolah di tempat-tempat yang sangat otentik living heritage seperti sekolah Santa Maria Ursula Santa Teresa itu jelas arsitekturnya siapa dan kami senangnya waktu SMA dapat arsitektur jangan salah itulah sekolah swasta yang mahadasyat karena sejarah kebudayaan Pak Sukmono kami sudah dapat jadi langsung melek tetapi saya Pak Budi ini yang menarik habis gitu ketika situasi jenggi saya curiga waktu itu saya di kompleks jenggi yang sopan kali ya karena habis itu para perwira jadul itu didapatkan rumah saya masuk ke di Plaza Senayan loh jalan Tokyo rumah saya bapak-bapak arsitektur pasti tahu dan saya melek ini kayaknya menurut saya agak kejenggi-jenggian kali ya karena itu eranya Ganevo habis gitu gaul karena saudara dari ibu itu banyak baik di menteng klasik maupun di kebayoran dan termasuk Pak Kubono itu kami tahu sampai jalan Asanuddin sampai di belakang sekarang Dharma Wansa Square dan waktu saya masuk kuliah kawan-kawan masih menempati rumah itu Pak Budi teman-teman saya saya masih main kok masuk kuliah tuh keren banget kita ngebahas baru-baru ini kita kecewa saya ngebahas tuh jalan Berwijaya belakang PL tuh udah diabisin karena satu suksatinya tuh dari Kemang Tanjakan dulu kami bahas karena saya arkeolog yang sangat advertising ya saya suka sekali desain kami bahas banyak deh pokoknya yang seru-seru itu dan itu bagian kami dulu gak tahu tapi kami pengagum arteko berat gitu saya suka arsitektur tuh udah bawaan kali soalnya tadinya mau masuk arsitektur saya patahnya cuma di pelajaran kimia saya gak suka sih jadi saya masuknya ekstrim ke budaya lanjut ke arkeologi studi saya arkeologi arsitektur saya suka sekali jengki baru tahu tapi saya gak dapet tapi saya ngumpulin karena itu bener cahyo furniture-nya tuh kalau yang Pak Yosef bilang karena ibu saya punya loh saya masih koleksi tuh Pak Budi yang sempit itu dan saya rasa itu yang istilahnya Pak Budi tadi tuh si Saddle King tuh Pak Saddle King tuh andalan banget dan dia ngulang secara budaya nah ini yang menarik nih saya mau share aja dan nanti kapan-kapan ditanggapin ya jadi itu kayak recycle gitu loh Pak waktu 60s, 70s dia keluar lagi karena saya suka musik berat jadi daripada sampai nanti malam saya bahas jadi saya paham sekali apa yang namanya the jenky of the Beatles apalagi saya suka mobil Beatles beneran saya sangat polis paham pokoknya gitu-gitu vintage udah depan nah itu betul banget keluar jadi meja rias ibu-ibu jadul 50s, 70s sampai 70s ya dari 60s itu 60-an itu emang ada tuh meja rias terus gitu kacanya kacanya juga ajaib soal gak lalasin bisa liat langsung kebelakang gitu kan yang meja rias gitu dan semuanya bufetnya saya punya loh di rumah karena bakul coffee tuh collection dan kita pernah bahas the bakul coffee cafe di Jakarta yang trending banget dia dapet dia hunting dan saya punya pengusaha mebel andalan saya di Ciputat dia punya collection dan beberapa orang menyebut lo itu jengki banget gila lo bufet-bufet gitu itu satu pak saya nanggep ya pak Budi terus rumah kebayoran jadi kami tau lah gosip-gosip dipake buat mal atau apa tapi sebelum Dharma bangsa square itu semua temen UI saya UI jadul itu semuanya rumahnya disitu satu angkatan yang sekarang jadi Dharma bangsa square dan menurut mereka itu yang disebut mungkin ke jengki-jengki ya nah terus daerah Dharma bangsa berada Wijaya itu ada posko jengki pak sisanya sekarang masih ada satu dua sampai di depannya depan rumahnya Amir Siddhartha itu apa namanya Wijaya ya Amir kawan saya juga soalnya nah jadi benar saya ketemu jengki beberapa spot di Jogja karena saya orangnya kelilingan Pak Cahyok tau terus saya 10 tahun balik-balik Papua karena saya peneliti disana betul Pak Yosef saya nemu di tiga kota dan saya memotretnya sedikit dan saya orangnya suka jeli karena saya suka arsitektur jadi saya motret satu di Kesentani Pak itu satu gereja kuno sama satu di kota Yapura ya satu di Kesentani jadi kalau kita ke airport itu ada gereja dulunya kayaknya bekas rumah-rumah Belanda itu jadi gereja dan kalau saya lihat sekarang versi Cahyok itulah kejengki-jengkian makanya saya pernah bahas sama dia dulu kami penganggung Mardeko karena spirit advertising design saya tahu persis kontekstual yang bapak-bapak bahas kebetulan mohon maaf karena benar itu spiritnya period begitu jengki keluar semua musik semua fashion itu keluar tuh makanya waktu itu kemarin Cahyok in line saya timbalin nggak kenal padahal sama beberapa teman Cahyok arsitek terus mereka jawab tuh dari Bandung ya nggak terus kita kita baku tukar karena itu jamannya era aktuil ya majalahnya aktuil saya pokoknya paling montot diantara dua tadi Pak Yosef sama Pak Budi saya mungkin transisi karena saya 50-an juga tapi saya masih 50-an ke anak-anak mudaan tapi saya 50-an juga itu saya dari dulu gaul banget soalnya pas ngeliat itu di beberapa menteng ke Sunda Kelapa rumah teman saya jengki juga tapi nggak semua itu ada ada tembusan ke jalan kuningan nah sekarang pertanyaan itu tanggap ya Pak ya kalau soal jengki itu benar Pak kalau saya kasih spot itu pasti Pak Kubono ya tadi Bapak bilang Martimbang tapi Pak Kubono karena ada rumah kawan disitu lucunya karena saya ngamatin terus karena ada teman-teman di dalam Martimbang disitu kita ngebahas ini doi ngikutin lagi jadi satu area itu dan saya punya foto autentiknya karena Mas Bintoro Hupo Dio itu juga kawan baik saya dan dia teknik asitek dan saya dikelilingi oleh sepupu ipar segala arsitek dari berbagai perguruan tinggi termasuk yang ada dari Jawa Timur tapi dari UGM para hiangan sama UI soalnya saya ngajar pertama kali juga gak di arkeologi saya ngajar di arsitek loh pengumuman teman-teman saya sasar jiwa soalnya nah habis gitu setahun saya tuh Pak spotnya tuh yang menarik selain Martimbang itu sedikit diperuri karena itu transisi pokoknya udah ke jalan Nasenugin terus pada satu hari kita udah dedek-dedekkan takut itu dibongkar tiba-tiba keren jadi kan bener kan yang Pak Kubono di restorasi renovasi sebagian ngikutin konstruksi tetap asli terus nah di taman itu memang ada beberapa dunia jengki tuh kalau foto lamanya karena kami suka bongkar foto Belanda ya namanya juga kami arkeologi ya jadi dari foto-foto lama transisinya KITLV tuh ada tuh Jakarta Tempo dulu jengki tapi waktu Van Heiken Adolf Heiken kami lihat dia luput untuk rekam jengki karena saya sangat ikutin untuk menteng klasik padahal ada beberapa titik jengki disitu nah terus saya antara menanya nanti sama mana anggap saya jadi curiga nih kalau cara strategi ke dokumentasi karena kebetulan kami biasa mendokumentasikan itu ada jadi tergantung lah secara geografis betul kalau kami dulu harus bedah dulu dari kepalanya badannya itu yang standar karena dari struktural candi begitu candi tuh jadul ya belum ada jengki gila itu kan dari berapa abad jadi visi tetep aja kepala badan dan alas kaki batur jadi kalau kami melihat arsitektur sampai era kolonial pun itu mungkin udah kebiasaan jiwa ya kecuali kecuali teman-teman yang ambil prehistorik mereka gak kenal kalau di major kami klasik itu enak wajib jadi ngelihat arsitektur situasi filosofi sampai arsitektur tercanggih sekalipun langsung ke potretnya gitu ke potretnya langsung otomatis situasi evolusi identiti bangunan tercanggih sekalipunan tercanggih sekalipunan maju kok jadi dokumentasinya kuncinya disitu aja nah pertanyaannya buat pak Yosef deh yang paling deket gitu filosofinya kalau menurut pak Yosef dari tadi nih saya interes daripada digubukin nah ini enak nih mendingan didokumentasiin ini pak saya tolong ditanggap ya pak Yosef saya sih percaya semua dari budaya material atau apapun jangan dikakuin dan itu benar kayak Cahyok sering ngobrol sama saya apalagi di arsitektur buat kami ngeliatnya itu kaya ya sangat kaya arsitektur sebetulnya sister atau brother yang langsung tuh kalau arkeologi wajib gitu ya sama seperti seni yang lain dari dulu kita dapat apalagi kalau majernya sama sama saya misalnya mulai dari klasik Islam sampai kolonial karena kita udah fisik langsung harus paham tuh namanya bangunan creatornya leluhur waktu dia buka alam atas alam tengah alam bawah itu sama nah begitu orang lebih modern kami kan harus bermitra dekat sama antrop karena jiwanya disitu juga mereka gak bisa dapetin dari kita fisik tapi dia gak bisa ke belakang kami bisa gitu loh kalau ilmu nah adu-aduannya suka seru disitu arkeologi antrop di antara itu ya arsitektur di antara yang fisik bangunan loh ya tapi bangunan buat kami arkeo bukan sekedar bangunan bangunan adalah identity of the human itself gak bisa karena dia create jadi lihat arsitektur arsitektur secara ruang jadul waktu dia jiptain naungan itu hidup ya itu adalah filosofi cerminan dia makanya suku-suku sampai teritori orang filosofi arsitektur tradisional paham nah ke Pak Yosep itu tadi jadi daripada dicubitin apa di juduk-judukin lah bukan emang iya tuh Pak Yosep ya baiknya sih emang didokumentasiin aja kan nah gak ada yang salah kalau di kacamata saya tuh mau dia di luar mainstreamnya arsitektur kalau kami ngeliatnya itu karya itu produk budaya itu peradaban genji itu peradaban apapun alurnya itu peradaban nah Pak Yosep jadi bisa sepakat atau ada tambahan lain gitu kalau liliat dari koridor dokumentasi ekspresi gitu ini penting nih jangan sampe wah mentang-mentang keliatannya gak setaraf sama yang apa tadi istilahnya Pak Yosep dua ya yang baik apa-apa tadi Pak sopan sopan ah itu keren tuh sopan dan itu wah ini saya balik itu itu gawat dan seru sebab kalau di area kami mau gak sopan kayak apa kami tahu itu adalah kreasi dan suatu hari dia fosil tetep genji kapanpun udah artifat kalau dia lewat dari 50 tahun apa kita lihat sopan atau enggak itu kan bagian dari peradaban memang peradaban ada yang gak sopan bagusnya enggak gimana dong terus kalau situasinya itu udah mulai dikesampingin sama arsitektur jangan dong arsitektur kan keren jadi alangkah baiknya kalau itu juga menjadi bagian daripada strategik karena biar gimana dia bagian yang paling kecil dari kebudayaan kalau di kita ada sebutannya idiosinkresi loh Pak hal yang tidak resmi yang di luar mainstream yang sebetulnya itu adalah kalau kita bisa mendetect di relief ada pattern terus tiba-tiba ini nekat nih pasti pemahatnya atau apa ini lagi asik gitu walaupun ini harus ngikutin selpin terus dia agak ngamurin gitu sengaja ketahuan tapi itu tetep karya itu tetep budaya ayo Pak tanggepin Pak dikit aja sebelum saya pulang ngomong ngomong bisa di belakang Mbak Mitu ada yang tuh silahkan berikutnya nanti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak singkat Pak ya ya saya singkat aja ini kan masalah dokumentasi saya hanya mau share saya kebetulan kalau istilahnya Pak Yusuf tadi saya mungkin entah sial entah beruntung saya gak tau Pak tapi saya praktisi konservasi saya bersama Pahan Awal yang Pahan Awal itu mengkonservasi gedung-gedung BI hampir 11 lebih 11 lokasi di seluruh Indonesia nah masalah pendokumentasian Pahan Awal itu mengajarkan bukan mengajarkan dia men-share juga kepada kita dia mengambil dokumen-dokumen baik dari on the spot maupun dari masa lalu bahkan dia sampai dikejar sampai ke Belanda untuk blueprintnya cuman ada satu benang merah yang saya tangkap beliau bilang ke kita seperti yang tadi Ibu sampaikan tadi arsitektur itu is lifestyle how enjoy your life jadi bukan hanya bedanya di arsitektur itu dia performannya secara fisik seperti Bapak Pak Budi sampaikan ada jengki ada gaya dan macam-macam lah jadi sangat kaya di sana nah betul yang disampaikan tadi memang pendokumentasian itu suka atau tidak suka seperti yang Pak Yosef lakukan harus dibuat apakah itu nanti diperuntukkan untuk sejarah atau apapun tapi itu penting nah memang jalurnya memang sekarang lebih dipermudahkan ada internet mungkin bisa back to the the past ya kita bisa buka file-file dari yang lama mungkin seperti yang Pahan Awal lakukan kepada kami waktu itu dia bisa buka dari on the spot apakah dari lokasi di Indonesia sendiri bahkan dia tidak tidak pernah gengsi mohon maaf ya Pahan Awal itu tidak pernah gengsi dia turun ke ke pengrajin dia turun ke tukang dia terjun ke anemer kami sering berjalan hampir dua tahun kami berjalan dengan beliau bahkan waktu ke rumah beliau yang Bapak sampaikan itu sampai dibuat bersama anak itu maket-maket dokumen-dokumen yang sangat sayang lah kalau tidak tidak di apa ya tidak di ya tidak diabadikan nah saya minta sistem pendokumentasian itu mungkin cara Pahan Awal itu bisa dilakukan semacam inspirasi lah ini masukkan buat saya sebagai praktisi dari konservasi itu saja mungkin kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam satu lagi tadi ada yang silahkan Pak ini kita memang mepet tapi tidak apa saya maksimalkan waktunya Selamat sore nama saya Ido dari MNC saya juga sama dengan Ibu tadi saya juga dari Malang di Malang itu saya pernah melihat beberapa presiden arsitektur jengki itu memang di konservasi tapi kenapa kok dari kayak saya lihat ya IAI ini sebagai banyak praktisi di Indonesia kok gak mau mengkonservasi beberapa bangunan jadi jangan sampai cuma dokumentasi saja saya kepinginnya itu maksudnya bangunan-bangunan ini benar-benar dipelihara bukan banyak dirubuhkan kalau di Malang itu belum banyak yang tersentuh ya banyak yang belum tahu itu daerah janti itu banyak banyak rumah-rumah arsitektur jengki sedangkan rumah orang tua saya sendiri itu punya style sendiri itu dalam rumahnya ini saya kurang tahu juga mungkin beberapa praktisi bisa menganalisa atau mendokumentasikan itu rumah di dalamnya itu banyaknya banker apakah kepikir orang zaman dulu itu punya panic room lah istilahnya karena orang tua saya itu punya pengalaman politik waktu itu kan 50-60an kan ada PKI nah itu sempat orang tua saya nah kakek nenek saya itu cerita waktu mau ditangkep itu mereka sembunyi di banker itu nah banker-banker seperti itu apakah gak luput dari analisa para praktisi di IAI ini itu saja sih terima kasih terima kasih ke Pak Budil ke Pak Yosef langsung Pak terima kasih bumi itu saya ini sungguh berterima kasih kepada almarhum ayah saya secara khusus karena waktu saya masih SD kelas 3 itu sudah secara rutin dibelikan wayang kulit eh maaf bukan wayang kulit wayang karton ini terbuat dari karton tapi bergambar wayang jauh lebih murah harganya sehingga saya menjadi mengetahui banyak tentang wayang dan apa yang saya sampaikan dan apa yang saya ikuti saya ini menempatkan posisi saya itu bukan kepada sebagai pandawa atau sebagai korawa tapi sebagai ponokawan aja nah ponokawan itu di dalam wayang itu tidak tidak terceritakan tapi pasti dimunculkan sekejap muncul setelah itu hilang lagi tapi selalu muncul sementara yang korawa maupun pandawa itu pasti ada yang mati ponakawan tidak ada yang mati bahkan sampai pada adegan lakon-lakon wayang yang turunan cucunya pandawa pun si ponakawan ini masih tetap muncul jadi saya berada di posisi itu sehingga saya siap itu tidak dijadikan populer atau dijadikan yang pakem itu tidak masalah tapi seperti juga di wayang Jawa sehebat-hebatnya yang ada di kurawa maupun pandawa ada yang tidak kalah hebatnya tapi ya ini ponakawan ponakawan ini welek pol kalau orang malang itu ngomong itu kayak gitu ya jelek tapi estetik tapi elok kalau kita lihat wayang kulit lakon wayang demi wayang yang ponakawan ini tidak ada yang bagus welek semua jelek semua tapi digarap dengan sangat estetik saya pun punya keyakinan yang sama walaupun kelompok bawah kelompok tersisi tapi di lingkungan kelompok tersisi ini pun ada penanganan dan penggarapan penggarapan yang estetik kalau mau dikasuskan saja contohnya adalah estetik nah itu yang pertama yang kedua saya juga lebih menekuni wilayah yang banyak dikatakan sebagai tradisi lisan sebagai lawan dari tradisi tulis apa yang saya peroleh di sekolah sampai dengan perguruan tinggi pun itu adalah saya katakan sebagai tradisi tulis dan karena itu otak saya pun banyak dikuasai oleh tradisi tulis itu tapi untungnya lah otak saya ini masih mau saya ajak untuk berontak terhadap diri sendiri jangan hanya pakai yang tradisi tulis pakai juga yang tradisi lisan nah saya menekuni yang tradisi lisan celakanya kan tradisi tradisi lisan seperti ini tidak mendapat pengakuan oleh tradisi tulis dan karena itu apa yang terjadi yang tradisi lisan jalan terus yang tradisi tulis jalan terus yang tradisi tulis tidak mau kenal dengan tradisi lisan yang tradisi lisan juga ngapain kenal sama yang tradisi tulis saling jalan sendiri sendiri makanya ada yang namanya vernacular architecture itu sebetulnya asal-usulnya dari tinjauan saya itu arus tradisi lisan arsitektur tradisional di Indonesia dimunculkan itu bukan wilayah arsitektur tapi diberi nama arsitektur ini yang saya tekuni nah bagaimana mendokumentasikan ini saya kembali kepada mendokumentasi yang tradisi lisan itu yang pertama dan yang paling utama buat saya mendokumentasi itu adalah mengabadikan dari sisi mana mboh tidak tahu saya pokoknya saya mengabadikan sebagaimana ruang dan waktu itu membentuk menghasilkan benda ini saya berada di sana mengenai yang bungker itu saya punya kecurigaan besar itu bukan dari zamannya PKI Pak tapi justru pada perang dunia kedua itu bungker itu mungkin itu dulunya rumah Jepang atau mungkin sebelum rumah Jepang itu rumahnya Londo yang sudah membuat bungker kecurigaan paling besar rumah Jepang yang mempunyai kemampuan untuk membuat banker oke ini waktunya sudah lewat lewat Pak ya tapi saya perlu juga nih pesan mungkin dari Mas Nanda saya tidak tahu apa pesannya atau ya mengenai riset tadi sudah ada framing sebenarnya menarik ini masing-masing nanti saya beri waktu kalau tadi mengenai pendokumentasian sebenarnya kita bisa tanya ke dua dua pihak satu PDA Pusat Dokumentasi Arsitektur yang hari Rabu kemarin ya kalau tidak salah ya Bu Nadia bicara di sini itu salah satu orangnya kedua itu ada yang pakai baju putih lagi lihat HP-nya namanya Seti Adi Sopandi nah itu juga bisa ditanya Pak Seti Adi itu tentang ialah bisa lah tentang pendokumentasian karena beliau sudah punya banyak pengalaman di urusan ini jadi kalau urusan teknis pendokumentasian ada orang-orang yang bisa di ini lah yang sudah punya pengalaman juga selain tadi itu orang-orang dari HANH lain partner juga punya pengalaman yang bagus jadi IAI punya teman lah gara-gara gitu untuk ditanyakan kalau pendokumentasian tapi saya pendek aja ya kalau yang urusan lain mengenai risetnya itu ya tadi itu jadi emang perlu menyeluruh saya pikir perlu multidisipliner juga ya Mas jadi gak oh ya mungkin IAI mungkin motornya tapi mungkin perlu cari orang yang dari background keilmuan yang berbeda misalkan saya curiga begitu ada dan ada dan ada satu hal yang luput ya dalam urusan sejarah arsitektur modern Indonesia ya saya pikir ya yang saya belum tadi sebut dan mungkin bisa jadi pertimbangan ya itu lihat juga sejarah ekonomi saya baru ini beberapa tahun terakhir waktu saya coba riset tentang arsitektur riset super awal sih masih belum kelar arsitektur jaman ordu baru dan disitu saya sadar bahwa sejarah ekonomi perlu kita ketahui juga kita sering lukur disitu kita suka bicara tentang estetika kita suka bicara tentang oke kita kaitkan kaitkan dengan politik dengan apa gitu ya emangnya duit gak bicara pasangnya kan gitu kan ini perlu kita lihat juga itu aja mas oke terima kasih kepada Pak Narasumber di depan tepuk tangannya kepada beliau semua dan terima kasih kepada Anda semua yang sudah hadir di acara ini tentunya banyak sekali masukan yang diterima oleh berbagai pihak dari Narasumber maupun dari penanya bagi kawan-kawan yang penggiat dokumentasi maupun bagi Narasumber maupun juga bagi para penanya terima kasih sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera salam well volum selamat menikmati selamat menikmati salam sejahtera terima kasih